Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbung Kulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa satu unit mobil minibus yang ditemukan warga di tengah perkebunan Kelapa Sawit. Diduga mobil milik pelaku peredaran narkoba yang kabur dari kejaran polisi. Satu unit mobil minibus ditemukan di kawasan perkebunan Kelapa Sawit, Desa Kunduran, Kecamatan Seluma Timur, Kabupaten Seluma pada selasa siang. Mobil ditemukan dalam kondisi ban pecah dan bodi terkena peluru. Mobil tersebut milik terduga pelaku narkoba yang kabur saat penyergapan dilakukan polisi di Masjid Agung Baitul Falihin, Seluma pada Senin malam. Diduga karena kondisi yang rusak dan tidak bisa melaju lagi, mobil kemudian ditinggal di kebun hingga ditemukan warga sekitar. Pas sampai ke kebun, kok dilihat ada mobil ini? Jadi setiap saya lihat, ya wajar saya mencurigakan. Bagi saya curiga dikarenakan mobil kok posisi gini di jalan lumpur kok bisa masuk ke sini. Sementara itu, usai ditemukan mobil terduga pelaku langsung diamankan dan dievakuasi oleh petugas dari Polres Seluma dan Polsek Seluma. Kontributor Seluma, Taufan Libero, TPR Bengkulu, melaporkan.